Nabi SAW menjanjikan siapa yang sholat duha empat rakaat. Kata Nabi SAW dalam hadith, Allah berfirman, Hai anak Adam, ruku untukku empat rakaat di awal pagi. Maksudnya empat rakaat, jadi duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Baik, boleh enggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi, duha empat rakaat? Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-Imburan 133, Berlumba-lumbalah kalian, bersegerahlah kalian dalam bertobat kepada Tuhan kalian, dan kejar surga itu, yang surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa para sahabat pada saat pergi berperang, mau mati syahid, dibunuh oleh musuh? Kadang mau masuk surga. Terima kasih telah menonton!